hai oke dan ini pekerjaan saya yang umurnya kurang lebih dua tahun yang lalu dua tahun lalu seperti gini absorb clear coat nya ini sepreganya aku masih ingat banget rasanya ini pakai F75 sampai ada yang blotong itu kalau nggak salah pada area panel warna hitam nah ini karena terlalu tebel tembem akhirnya-akhirnya seperti gini nih jeruknya seperti gini F75 saya dulu nembak pakai F75 kondisinya sekarang seperti gini terus kalau kita lihat dengan dibandingkan dengan clear yang thinnernya banyak seperti hanya di uploadan yang sebelumnya yang bekas ripen ya tentunya absorbnya nggak akan sebegitu seberapa karena apa kita bisa main clear coat kental kalau tampilan sebenarnya ini dipoles masih layak tapi berhubung permintaan dari customer ya pengen itu ripen ulang atau ganti warna bosen dengan warna ini yuk ini bisa kita kerjakan seperti halnya kemarin triknya ya jadi tanpa harus kita mainkan epoxy karena kalau kita lihat tampilan clear coat nya daya kerasannya masih oke tebalnya masih oke jadi kita jadikan sekalian clear coat ini sebagai dasar ikuti videonya sampai selesai nanti selamat atau enggak selamat kita tampilkan terus ya di sini jam Oh berapa maaf di sini tak berapa oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Oh pada pokok bahasa kali ini saya akan mengangkat materi yang sama seperti di uploadan sama sebelumnya yang hedon satu hari selesai kenapa saya angkat karena ada temen kita yang laporan ternyata setelah coba aplikasi pada media bekas ripen ternyata enggak berhasil chatnya keriting jadi belum naik clear coat sudah keriting kemungkinan ada yang salah yang salahnya dimana coba kita investigasi bareng-bareng ya atau ya setidaknya kebetulan saya ada juga pekerjaan yang sama seperti halnya kemarin makanya kita angkat kembali tema itu dan pemilihan bahan yang tentunya akan kita sampaikan tanggal 5 Februari jam 13 selesai sending media satunya jadi nanti kita isoma dulu sambil nungguin epoksi ada beberapa bagian yang kita epoksi seperti gini epoksinya sama seperti kemarin ya putar sebelumnya yang saya bahas satu hari selesai itu ya nanti habis ini sending lanjut kita sikat sekalian nanti clear coat biar bisa bareng dan untuk aplikasi chat kenapa disini saya tidak mengambil waktu seperti biasanya atau waktunya agak kesiangan ya karena sehari ini rencana saya nembak dua unit mulai dari nol mulai dari protoli paki tadi nembak dua unit rencananya sehari ini juga langsung selesai jadi ini pekerjaan sebenarnya yang di partai kedua di partai pertamanya sudah selesai aplikasi base coat tinggal naik clear coat nya rencananya clear coat nya nanti kita barengkan ya untuk base coat dari dua unit motor ini masih base coat yang sama jadi sama-sama menggunakan chat piu warnanya kebetulan permintaannya juga sama tapi untuk pemilihan thinner tentunya kita akan ngubah skenario dari pekerjaan yang pertama tadi bagi dengan yang siang ini pemilihan thinner sudah beda makanya tema ini saya angkat ada sepertinya beberapa hal penting yang perlu kita perhatikan ketika kita mendapati skenario pekerjaan yang seperti begini Hai ketanggal 5 Februari jam setengah tiga jadi suhu disini rawan banget ya ini suhu 31 rawannya bagaimana meskipun kelembabannya rendah rawannya ini suhunya terlalu panas kalau kita misalkan paksa clear sekarang tentunya resiko yang kita kita dapat adalah jeruan jika mixing ratio thinner setidaknya ngikutin TDS lah ngikutin TDS kalau cuaca seperti gini ini suhu yang rawan ya kalau kita kembalikan kepada bagan sata jadi ini mau nggak mau tetap kita tunggu sampai suhu turun karena target kita clear yang flat ideal bukan yang jeruan bukan jadi clear yang flat ideal yang diseteng anak motor jadi solusinya gimana kita tunggui suhu supaya agak turun ya mungkin di angka 27 atau 28 baru nanti kita bisa main thinner yang extra slow kalau suhu seperti gini kita tetap main extra slow tentunya mixing ratio akan perlu banyak ya untuk media yang bekas cacetan yang seperti yang area sana dengan thinner campuran yang banyak dengan suhu yang tinggi seperti gini satu daging clear tidak akan bisa dapat tebel kedua rawan untuk terjadi popping gila bila kita paksa tembak tebel babi buta jadi solusinya kita tetap main di suhu oke ini target sudah selesai semua tinggal dua panel eh 32 panel ini warna hitam kita tinggal saja sambil istirahat baru kita nanti clear coat sore hari dua kita coba pakai clear tepat satu juga tapi ganti brand ya kita pakai produk art wheel ultimate 41 aku sampai lupa ini kebanyakan clear yang tak untuk coba-coba ini kemarin kita temui settingan tepat waktu judulnya ini bintik jarum permukaan clear coat yang bisa sampai dengan flat ya di sini aku lupa ternya berapa tapi kalau kita bisa lihat di kesini nah di kolom deskripsi biasanya saya cantum monster tinggi ya kalau teman-teman rajin mau membuka kolom deskripsi berarti kemarin kelembapannya 28 maaf suhu 28 kelembapannya 87% slow reducer suhu ini thinner nya oh thinner nya 30% extra slow reducer jadi teman-teman pengen cari data lengkap yuk di konten saya seperti gini judulnya nanti di kolom deskripsi nah seperti ini kan ini clear heart wheel satu bulan yang lalu saya posting tinggal klik bagian situ nanti muncul maaf di kolom deskripsi biasanya saya cantumkan ini jadi sebagai acuan data saya juga kalau saya lupa tinggal bukain oke jadi thinner 30% extra slow kelembapan 90 suhu aplikasi 26 derajat nah kita yang nggak bisa ngikuti disini di suhu ya suhunya ini masih diantara berapa ini suhu hari ini 28 oh ya sama sama suhu 28 tapi kelembapan 84 hampir sama mudah-mudahan kita bisa mendapatkan hasil clear code yang sama yang seperti di postingan sebelumnya sama-sama bekas maksudnya babs cicitan di 41 thinner 30% mau kita main sekali banyak kajak ya would 41 30% bedanya kelembapan kelembapannya 84 kalau kemarin kita main di kelembapan 90 ya terus seperegan rasanya itu pakai yang full size kalau enggak salah pakai itu tipe tipe tmeji full size kalau boros ya memang boros tapi hasilnya seperti itu kita akan coba pakai mini jet kadang-kadang lumang itu sampai lupa ya lupa tunernya takutnya kalau salah grazer kadang-kadang kaliannya kan kaliannya grazer kan sama dengan kaliannya thinner oke 30% mudah-mudahan bisa mendapatkan hasil yang sama di seperti di pekerjaan saya yang sebelumnya teman-teman kalau penasaran linknya saya catupkan di kolom deskripsi Oke setting masih tetap full wide open nggak bisa mundur lagi ini kendor ya full wide open kita coba main tetap di bawah angka dua bar baiklah dan sekarang kita akan coba bahas bareng-bareng tentang kenapa cat muko keriting ketika menjumpai pekerjaan yang bekas ripenan seperti gini mungkin ada beberapa faktor yang menyebabkan ya kan teman kita ini coba aplikasi seperti saya tanpa epoxy pada media yang dulunya pernah diripen juga sama belionya jadi ada beberapa faktor yang menyebabkan ketika sudah naik cat saja sudah keriting itu bisa satu mungkin agar ikut lamanya enggak layak timpa misalkan masih ada terjadi kelembapan atau gimana atau jangka panjangnya ini sederhana klik kutnya kurang mati banget ya itu bisa juga menyebabkan keriting kemungkinan kedua adalah pada pemilihan gerit amplas yang salah kalau menjumpai media seperti gini dengan skenario pengen tidak main epoxy teman-teman jangan sampai main grid di bawah 600 grid 500 itu sudah cukup angka yang rawan ya jadi main di grid 600 cuma hanya membuka pori-pori bagian luar kalau teman-teman terpaksa harus menutupi media mungkin yang ada bekas gores atau bekas luka dan memerlukan lapisan epoxy tentunya pembahasan saya yang kemarin yang thumbnailnya seperti gini linknya saya cantukan di kolom deskripsi juga itu sepertinya berguna jadi misalkan kita terpaksa harus pakai grid yang kasar dulu untuk memperhalus media yang bekas lecet tentunya harus dibalang dibalang terus supaya bekas goresan amplasnya tidak sampai berbekas kasar karena disitu ada akan mengakibatkan rentan cairan thinner masuk ke sela-sela yang mengakibatkan kemungkinan keriting akan bisa terjadi jadi dibalang sampai halnya dengan grid 500 ke 600 dan kemungkinan yang berikutnya bisa jadi mungkin teknik aplikasi teman-teman yang masih mungkin kurang tepat ya atau pemilihan bahannya juga kurang tepat misalkan seperti halnya pada pekerjaan saya ini ketika kita menjumpai media yang seperti gini bekas ripen berarti misalkan kita aplikasi pada siang hari suhu yang tinggi tentunya pemilihan thinner akan sedikit lebih banyak ya atau mixing ratio thinner sedikit lebih banyak dengan kondisi yang seperti gini karena penyebab keriting ini adalah thinner tentunya kita harus pinter-pinter milih thinner kalau main siang seperti gini supaya mixing ratio thinnernya tidak terlalu banyak berarti kita pilih thinner yang extra slow kenapa disini kita malah memilih thinner extra slow meskipun campurannya sedikit sama-sama mungkin campuran yang thinner biasa yang medium anggaplah mungkin 50% kalau kita main di extra slow itu 30% lenturnya sudah sama atau lemesnya atau ketika ditembak itu akan sama kalau saya akan pilih thinner yang ekstra slow karena apa kita ngejar supaya menjaga kelembaban tidak terlalu lebih dan juga tidak masir pada cuaca yang panas seperti gini karena kendalanya main dipanas adalah tembakan yang masir untuk mixing ratio thinner dan cetnya ini tidak bisa dijadikan patokan ya karena kenapa karena masing-masing dari brand untuk beskut ini tingkat kekentalannya masing-masing ukurannya bagaimana ya ukurannya bagaimana kita mengenali kemampuan dari alat kita satu yang kedua kita coba misalkan dia masih bisa memberikan droplet yang bagus tidak terlalu masir berarti ya mungkin itu yang tepat kalau ditembak ini sudah masir berarti mixing ratio thinner yang kurang banyak tapi kalau ditembak terlalu becek terlalu terlihat mengkilap sepas waktu kita tembak beskutnya pada media yang bekas seripan seperti gini berarti mixing rasionya yang terlalu encer ini rawan untuk keriting makanya mengenali alat itu penting supaya kita tetap menjaga tembakan itu tetap kering sederhana begitu tembulannya kurang Oke dan berikutnya adalah ketika keriting atau meruntus terjadi ketika sudah aplikasi clearcode jadi misalkan dibeskutnya aman tak ada keriting atau tidak menjumpai keriting ternyata ketika aplikasi clearcode setelah beberapa menit kemudian kita diamkan timbul masalah keriting itu penyakitnya kurang lebih sama kita kembalikan tadi ke pokok bahasa pertama ya tetap masalahnya ada pada mixing ratio thinner dan pemilihan thinner jadi misalkan teman-teman pengen aman menjumpai media pekerjaan yang seperti gini tentunya kita tetap akan milih thinner yang sama kenapa supaya kita bisa main kental terus dengan karakter thinner extra slow yang flow time nya lambat ketika ketemu clearcode itu yang akan membantu flat clear jadi kuncinya jangan main thinner banyak ketika menjumpai media yang dimungkinkan rawan keriting terus pertanyaannya sekarang begini apakah dropletnya enggak jeruk mas apakah clearcode nya enggak jeruk mas oke tentang jeruan dan enggak misalkan kita sudah berusaha memakai thinner yang extra slow itu kita kembalikan kepada karakter clearcode nya kalau kita jumpai mungkin karakter clearcode 41 dia flow time nya lebih cepat daripada clearcode yang 21 ya untuk pekerjaan ini saya pakai clearcode yang 41 meskinya secara karakter dia flow time nya lebih cepat jadi untuk tembakan dengan mixing rasio thinner yang sedikit harusnya jeruk berarti bagaimana cara kita mengakali supaya mendapatkan tembakan yang flat clear nya ideal tentunya ada pada teknik aplikasi seperti halnya pembahasan yang dari beberapa bulan yang lalu atau dari beberapa tahun yang lalu ya one black attack aplikasi terus nembak tanpa flash off dan yang sekarang mau kita bahas adalah tentang jarak dekat jadi seberapa dekat jarak nembakmu ke media seberapa berani ya maksudnya seberapa berani dekat jarak nembakmu ke media untuk settingan disini mode full wide open seperti tadi yang saya jelaskan di depan ini karakternya clear 41 yang meskinya jerukannya akan lebih nampak ketika nanti sudah kering ya karena flow time nya yang singkat untuk mendapatkan flat clear yang ideal tentunya kita meski cerdas dalam aplikasi terutama gaya tembak bagaimana bisa nembak cep dekat dan ritme yang cepat kalau takut meler nanti kita bahas di episode selanjutnya setelah upload ini bersama kita membahas juga pekerjaan saya yang di part kesatunya atau pekerjaan pagi hari kalau yang tahap pertama kayaknya aman dari leleh atau meler kalau yang kedua nah ini yang paling terakhir ini kutak bali banget jadi nanti kita lihat hasilnya sebagi kayak apa jam tanggal 6-10 hari jam 6 jadi ini kondisi esok harinya yang punya ya bener-bener yang mau dipasangin subuh-subuh ya terserah aku pasrah aja aku tinggal tidur eh nanti pasangin sendiri dikit-dikit ya siap bos ya aku tidak tidur sebentar-bentar nanti karena sudah agak siang tak bantui jam-jam 7 lah tak bantui 5 oke mau nanya dikuring gak? iya nanti dikuring pekerjaan ini subuh langsung dipasang jadi nembak tadi malam subuh langsung dipasangin sendiri yang penting pekerjaan saya sudah beres dan tidak menemukan trouble kalau kontor wajar ya nanti dipoles sedikit aja sudah cukup eh disini kenapa kita sering ngomong TDS yang terus dilanggar mixing ratio thinner percute terus dilanggar terus ya ini berdasarkan dari pengalaman saya di lapangan ya untuk pembahasan lebih detailnya nanti di uploadan selanjutnya kenapa ini kenapa kita ini seneng ngelanggar TDS yo kita memang usil usil itu lebih asik untuk menyajikan sebuah hidangan yang spesial itu memang perlu usil sedikit oke tunggu saja uploadan selanjutnya dan bagaimana pekerjaan saya ini dan pekerjaan yang di proyek satunya di hari yang sama jadinya seperti apa tunggu aja di postingan selanjutnya sedikit info owner dari yang punya motor NWC ini adalah guru kejar paket C ya jadi jam setengah 8 sampai jam 8 siang itu pagi itu harus berangkat ke sekolah jadi subuh tadi dipasangi meskipun kondisinya sebenarnya disini grimis kecil-kecil mulai dari mulai kita masang jadi tetap kita paksa ya karena pekerjaan kita sudah beres untuk mengpoles bagian yang kotor-kotor rencananya setelah nanti ya jeda berapa hari ketika temen kita ini main ke bengkel baru kita poles pada bagian yang kotor jadi sederhananya media ini belum saya poles dan belum saya apa-apa pakai sama sekali ya hasilnya seperti gini oke mudah-mudahan penjelasan saya ini memuaskan bagi temen kita yang telah memberikan PR kepada saya tentang medianya kok keriting dan meruntus ketika menemui media bekas ripenan jawabannya mudah-mudahan memuaskan dan semoga tambah pusing dan tambah butrek dengan penjelasan saya oke tunggu di part selanjutnya yang sepertinya pembahasannya akan lebih unik dan lebih menantang oke yuk ini dulu ya ini motor kondisi saya tidak poles seperti ini saya rasa tidak poles seperti pabrik seperti awakmu saya seperti gawian kalau kerjaan yang Yamaha Pusat atau Honda Pusat motor-motor yang bentuk pabrik saya kayak polesono oleh ya mas Dian aku boleh barang aku tak boleh duit weh saya cepat